Hai pelajaran, selamat pagi, bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu selalu baik-baik saja Jumpa lagi bersama saya, Ms. Leah Sekarang kita ingin belajar bahasa Inggris, sekolah saya Kamu sudah menyiapkan buku dan pencipta? Jangan lupa, sebelum dan setelah kamu belajar, kamu harus berdoa kepada Tuhan Oke, let's get started Listen and repeat, dengarkan dan ulangi ya Classroom School yard Halaman sekolah Library Perpustakaan Toilet Kamar mandi Kantin 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 sekolah Hall Hall Aula Teacher room Teacher room Ruang guru Laboratory Laboratory Laboratorium Atau ruang lab Music room Music room Music room Ruang musik Gym Gym Gedung olahraga Asking place Menanyakan tempat Saat menanyakan tempat, kamu bisa menggunakan kata where Mari kita membaca dan mengulangi ya, kalian juga harus mengikutinya Where are you? Di mana kamu? I am in the library Saya di perpustakaan Where is he? Di mana dia? He is in the canteen Dia di kantin Where is she? Di mana dia? She is in the hall Dia di aula Next Untuk menanyakan kata di mana, menggunakan kata where I artinya saya He, dia laki-laki Dan she, dia perempuan Nah, kalian ulangi lagi ya, mengucapkan kalimat-kalimat tadi Kalian bisa membuka buku paket bahasa Inggris kalian ya Di sana ada gambar menanyakan tempat seperti yang tadi kita pelajari Where are you? Di mana kamu? I am in the gym Saya ada di gedung olahraga Where are you? I am in the schoolyard Di mana kamu? Di mana kamu? Saya ada di halaman sekolah Bisa ya kalian mempraktekannya Next Where are you? Di mana kamu? I am in the canteen Saya ada di kantin sekolah Kalian bisa melihat gambarnya ya Dan kalian harus mengulangi serta menulisnya di buku kalian Next Let's read aloud Mari membaca dengan suara yang lantang Listen and repeat Dengarkan dan ulangi ya Kalian harus mengikutinya This is the schoolyard This is the schoolyard Ini halaman sekolah This is the classroom This is the classroom Ini ruangan kelas That is the library That is the library Itu ruang perpustakaan Bisa ya kalian membacanya Next That is the music room That is the music room Itu adalah ruang musik This is the toilet This is the toilet Ini adalah kamar mandi This is the canteen This is the canteen Ini adalah kantin This is the hall This is the hall This is the hall Ini adalah aula This is the laboratory This is the laboratory This is the laboratory Ini adalah laboratorium Nah bisa ya kalian mengucapkannya Kalian harus mengulanginya kembali Mengucapkan dengan suara lantang Selanjutnya Arrange the letters Menyusun huruf Kalian bisa melihat gambarnya ya Ada huruf-huruf acak Dan kalian bisa menyusun huruf-hurufnya Miss kasih contoh yang pertama Gambar perpustakaan Nah perpustakaan bahasa Inggrisnya Library Library Yang kedua ada aula Hall Hall Kemudian Gym Gym Selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya Miss yakin kalian pasti bisa You have to read aloud the vocabularies of my school Kamu harus membaca dengan suara yang lantang Kata-kata yang terdapat dalam materi my school tadi Seperti Classroom Laboratory Canteen Teacher room Dan lain sebagainya Miss yakin kalian pasti bisa ya Harus banyak latihan di rumah Much practice make you feel better Oke Ya sekian pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini Sampai jumpa di materi selanjutnya Thank you and bye 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 Liat Bye bye 장이